Sekretaris Daerah Sekda Kabupaten Minahasa Utara, Insinyur Nofli Gret Wawiling, MSI memimpin rapat koordinasi, rakor, dan sosialisasi usaha kesehatan sekolah UKS di Ruangan Asisten 1 Kantor Bupati Minahasa Utara Rabu, 30 November 2022. Hadir dalam kegiatan tersebut, Asisten 1, Umbase Mayuntu S. Sos, Kepala Dinas yang diwakili Kepala Bidang Pendidikan dan sejumlah staf Dinas Pendidikan Kabupaten Minut. Dalam sambutannya, Wawiling mengatakan, Rakor UKS tahun 2022 ini sesuatu yang sangat luar biasa membahas terkait kesehatan di lingkungan sekolah atau pendidikan. Lanjut Sekda, dengan unit kesehatan sekolah, halaman di lingkup sekolah bisa difungsikan dengan penanaman tumbuhan obat-obatan. Tak lupa Sekda menyampaikan, perkembangan digitalisasi dan informasi makin terbuka, maka fungsi kontrol di sekolah juga harus ditingkatkan. Kesehatan lain, kesehatan lingkungan sekolah, dan kemudian penekaan halaman yang bisa diberi nilai tambah seperti misalnya tanaman obat-obatan. Masih berhenti, tantangan ke depan ini dengan perkembangan digitalisasi, Seperti yang saya katakan tadi, konsumsi terhadap informasi-informasi yang tidak ada batasnya, menjadi sangat penting untuk ada fungsi kontrol, perkembangan fungsi kontrol. Dari para pendidik, guru dalam hal ini, masing-masing orang tua. Dan yang sekarang ini juga salah satu ancaman adalah narkoba. Narkoba mungkin yang padahal level berat di Manusia Utara belum ada. Namun demikian, yang seringkali terjadi di banyak tempat, yang menemak ipod itu, yang mengandung sat untuk sampai pada anak, ketika menghirup itu bisa memperlari alat pemikirannya. Itu yang penekanan kita harus, supaya menjadi semangat yang sama dan penekan yang sama. Sehingga sekolah dalam proses pendidikan itu bisa berlanggar, dan tentu akan berdampak pada peningkatan kualitas pendidikan itu sendiri.